Intro Sahabat AP umur 21 tahun, seorang mahasiswa asal Sidoarjo berhasil diamankan Unit 4 Subdit 5 Cyber Ditres Krimsus, Polda, Jawa Timur. Warga Kelurahan Tambak Rejok, Kecamatan Waru ini ditangkap karena menjual anak di bawah umur untuk layanan seks. Tersangka AP menjual korban kepada pria hidung belang secara online. Korban ditawarkan dengan harga antara 500 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah untuk sekali kencan. Kasus prostitusi online ini terbongkar melalui patroli cyber Ditres Krimsus, Polda, Jawa Timur. AKBB Zulham Effendi, Wakil Direktur Kriminal Khusus, Polda, Jawa Timur, telah selalu menyampaikan, Mucikari AP menjual melalui beberapa media sosial dan polisi berupaya mengembangkan penyelidikan atas kasus ini. Pihak kepolisian menduga, anak di bawah umur yang menjadi korban Mucikari AP ini tidak hanya satu orang. bekerjaannya 6, 2, 8, 8, 9, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 9, 10, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4. Kita masih kembangkan Kita berharap Kejadian ini bisa kita memberikan Karena eksploitasi Yang di dalam Itu perbuatan yang Untuk di luar Saat-saat nasional Kita lihat dari konsumennya Tergantung Ada yang mulai dari Ya Dia Berpadai sih dari Mereka Maratis sampai dengan Rata-rata umur berapa Di bawah umurnya umur berapa Umur 15 tahun 15 tahun Peran kelaku Peran kelaku penghubung antara Korban dan konsumen Melalui media sosial Sbu, WA Kemudian mengirim Bote yang bersabutan atau Korban apabila konsumennya Berkenan Sehingga diantarkan sampai ke Tempat yang ditentukan Kalau persangka itu dia Dia persentase Tergantung kesepatakan Jadi orang-orang ini 20% Dari kesepatakan Harga yang ditawarkan Sudah berapa orang korbannya Anak-anak ini Sementara ini berapa satu Tapi kita masih kembangkan Berapa lama Modusnya berapa lama Sejak kapan Ini kita Tiga hari yang Pada hari yang lalu Kita masih kembangkan Dan Masih ada korban yang lain Karena memang pelaku sedang Teranggung Berapa lama dia beroperasi melakukan hal seperti ini Kalau dari Informasi yang kita dapat Dari Hasil pemeriksaan Sudah tunjukkan Kemudian Yang bersahabutan juga Pekerjaannya adalah Mahasiswa Di sini Atas Pekerjaannya sebagai pelajar Atau mahasiswa Sahabat AKBP Zulham Mengatakan Sebelum menawarkan kepada konsumen Tersangka AP Mengirimkan foto Kepada konsumen Kalau terjadi Kesepakatan harga Maka akan dipertemukan Dengan korban Lokasinya Sesuai kesepakatan Atas kasus ini Tersangka AP Dijerat pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang ITE Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara Dan denda 1 miliar rupiah Demikian Saya Panji Harto Suara Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo